Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wahyu Eka Indriani Saya merupakan mahasiswi dari program di 1PBP ITB Pada video tutorial kali ini saya akan menginstall GNS3 dan membuat simulasi jaringan dengan GNS3 Pertama kali, yang kita lakukan adalah menginstall Kita klik Disini saya memilih GNS3 untuk 32 bit Kita double klik saja Kemudian untuk Welcome to GNS3 Kita next Untuk lisensi agreementnya Kita klik I agree Kemudian disini ada Just start menu folder Kemudian kita next saja Untuk setelah komponen Untuk install Kita centang seluruhnya Kemudian kita next Dan disini kita Install Setelah itu Setelah itu Kita next Pada winpcap Ada lisensi agreement Disini Kita memilih I agree kembali Kemudian kita install Try to finish Try to finish Terima kasih telah menikah 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 kemudian kita klik finish setelah GNS3 terinstall kita bisa mulai menggunakannya dengan cara kita klik atau kita buka GNS3 nya kemudian pada setup wizard kita keluar saja dan disini kita klik edit kemudian reference pada dynamic kita klik dan kita uji coba apakah sukses oke dynamic sukses kemudian kita tutup kita klik oke kemudian kita pilih IOS image kita buka nah disini kita di image file terlebih dahulu IOS nya kita download kemudian kita simpan dan disini kita buka klik open setelah itu kita save kemudian kita close dan sekarang memulai kita menguji coba semula seciringannya oke ini ini masih belum aktif kita bisa mengaktifkannya dengan cara klik kanan start oke kemudian kita melakukan konfigur kita klik R1 kita klik R1 kemudian slot pada slot 1 kita memilih NM4I kemudian kita klik ok selanjutnya kita mencoba hubungkan pada switch nah disini kita coba melakukan pengkabelan oke disini ada tanda hijau ini berarti antara router dengan switch sudah terhubung jadi untuk simulasi jaringan pada kali ini kita berhasil demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh